Coba kita lihat bagaimana palsunya watak pemimpin kita itu. Kemarin Ibu Mega datang karena diundang oleh Jokowi. Sebelumnya Ibu Mega katakan, Pak Jokowi Anda selesai, Anda petugas partai, ada pengganti Anda, petugas partai baru nama di Ganjar. Sekarang Ibu Mega dipanggil oleh petugas partai. Di mana hirarki etisnya. Kan Jokowi sebagai petugas partai memanggil ketua umumnya untuk datang ngobrol dengan komplotan. Yang kita sebut koalisi itu. Dari segi itu, etis itu udah gak ada. Jadi kalau kita ucapkan dengan secara yang lebih jujur, apa yang terjadi hari ini? Tuker tambah kuantitatif. Bukan prosedur kualitatif untuk menghasilkan demokrasi itu. Dari awal misalnya Sandi ditawarkan jadi wakil presiden Ganjar, musuhnya diusir oleh PDIP itu. Itu kapitalis. Sementara PDIP adalah sosialis itu. Bagaimana? Dikawinkan paksa pun gak mungkin itu. Demi alasan apa? Pragmatisme. Pasti aset pragmatisme. Jokowi udah di ujung masa jabatannya, masih mau jadi kingmaker. Demi apa pertanyaannya? Raja itu diasu oleh ide. Sekarang kita tanya, kalau Jokowi jadi kingmaker, idenya apa? Terhadap siapa idenya? Wong kingnya aja udah dibajak oleh PDIP ya kok bagaimana mau jadi kingmaker? Sama halnya dengan PDIP ya. Mau jadi kingmaker terhadap Ganjar. Loh kingmaker itu dia rampok dari tempat Jokowi, bukan dia asu dari bawah. Saya mau ucapkan itu dalam fasilitas normativity of politics. Bukan deskriptif. Tapi yang normatifnya apa? Yang preskriptifnya apa itu? Kita membayangkan ada king yang akan dihasilkan oleh kingmaker hari ini. Tidak ada kingmaker. Yang ada adalah Maklar. Ibu mereka Maklar. Jokowi Maklar. Karena pertanyaannya demi apa itu? Bagi Jokowi tentu demi dinastinya. Demi oligarkinya. Bukan demi si king. Bukan demi si king. Agen-agen kapitalis masuk di PDIP. Logiknya begitu. Jadi apa yang terjadi pada bangsa ini? Itu sama seperti Menunggu ketidakpastian atau Waiting for Godot. Yang ditulis oleh Samuel Beckett. Tentang absurditas. Tentang usefulness. Jadi kita menunggu apa sebetulnya? Sementara KPU sendiri gak ngerti Ini prosesnya apa itu? Nanti September itu sementara ini ngapain coba? Undang aja semuanya. Prabowo disini segala macem. Debat aja disitu. Supaya kita gak menunggu Godot. Bagian ini yang saya mau ucapkan. Karena bukan karena kejengkelan. Tapi kalau kita masuk pada etika politik. Dalil-dalil ini harusnya diucapkan dari awal. Ini bukan headline kita kan. Ya ganjar. Tapi sekian Prabowo. Anis segala macem. Apa poinnya disitu? Dengan mudah margin of error bisa ditaruh pada seseorang. Tunggu aja sampai 2 hari sebelum 10 September apa 10 Oktober. Mendarat di KPU. Dengan ide kosong. Karena KPU sendiri gak mengasuh momentum ini untuk jadi perdebatan nilai. Perdebatan ideologi. Perdebatan konseptual. Gak ada. Jadi apa fungsi KPU? Ya panitia doang. Dia tidak melakukan fungsi dasar yang harusnya dilakukan itu menjadi democratic educator. Public educator. ILC ambil alih itu akhirnya. Jadi sekali lagi. Kalau kita tidak dari awal memutuskan arah demokrasi. Maka yang akan terjadi. Kingmaker ini adalah percaloan politik. Para kingmaker ini. Sekali lagi segera jadi maklar. Hasil dari tukar tambah maklar. Adalah pemimpin yang mediocre. Makasih.